Intro Shalom sodara-sodara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Pernahkah sodara bertanya Mengapa saya ada disini? Pertanyaan ini seringkali muncul Di saat kita sedang berada di situasi Yang tidak mengenakan bagi kita Mungkin itu situasi yang tidak sodara harapkan Dalam studi sodara Dalam pekerjaan Dalam rumah tangga Keluarga Dalam pelayanan Atau dalam apapun situasi hidup sodara Mungkin keadaan hidupmu sulit Realita saat ini tidak seperti Apa yang sodara cita-citakan Engkau mengalami masalah yang rumit Kondisi keuanganmu minus Mungkin saat ini engkau sedang sakit Dan semua situasi itu Membuatmu bertanya Mengapa saya begini? Mengapa saya disini? Sodara yang dikasih Tuhan Ada kisah tentang seorang anak muda Yang bertanya-tanya Mengapa saya ada disini? Mengapa saya begini? Setiap hari ia bekerja Memulung sampah Dan menjual hasil pulungannya itu Dengan nilai uang Yang tidak terlalu besar Tapi ia tetap menjalani keadaannya itu Selama bertahun-tahun Sampai suatu saat Ia menjadi seorang pemimpin Di sebuah perusahaannya sendiri Di saat itulah ia mengerti Pertanyaan yang pernah muncul Dalam hatinya dulu Tentang mengapa Ia ada di keadaan Yang tidak ia harapkan Ia memahami bahwa Ada tujuan yang baik Dari setiap proses Atau keadaan yang ia alami Sodara yang dikasih Tuhan Daud adalah salah seorang Yang mengalami proses pembentukan Sebelum ia menjadi seorang raja Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel Sebagai raja Tapi ia masih harus menunggu lama Untuk menuju ke sana Daud masih tetap harus Menggembalakan domba-dombanya Ia masih harus mengalami Terjangan panas matahari Di siang hari Dan menahan udara dingin Di malam hari Karena menggembalakan Domba-dombanya Di padang Yusuf juga merupakan contoh Bagaimana untuk mencapai visi Yang Tuhan berikan kepadanya Ia harus melewati Berbagai proses Yang tidak enak dalam hidupnya Ia bahkan harus masuk Dalam penjara Selama beberapa tahun Lamanya Bila kita ada Di posisi Yusuf Mungkin kita akan bertanya Mengapa Saya ada disini Mengapa Keadaanku begini Saudara yang dikasih Tuhan Bangsa Israel Ketika keluar dari Mesir Menuju ke Kanaan Dari tanah perbudakan Menuju ke tanah perjanjian Mereka harus melewati Sebuah proses yang tidak enak Di padang gurun Mengapa mereka harus Melewati proses itu Saudara Saya akan membacakan Satu ayat Buat kita semua Dalam ulangan Dalam ulangan Delapan ayat yang kedua Atau tidak Saudara yang dikasih Tuhan Ternyata Proses yang dialami Bangsa Israel Bertujuan untuk Merendahkan hati mereka Dan menguji Kesetiaan mereka Kepada Tuhan Demikian halnya juga Dengan kita Saudara Bila kita mengalami Situasi Tidak enak Bagaikan di padang gurun Ingatlah Bahwa itu terjadi Untuk menjadikan kita Sebagai pribadi Yang rendah hati Dan setia Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Sadarilah ini Baik-baik Saudara Keadaan yang kita Alami saat ini Bukanlah Akhir Melainkan Hanyalah Sebuah Proses Kita semua Diproses terlebih dulu Dibentuk oleh Tuhan Agar menjadi Pribadi Yang dikehendaki Oleh Tuhan Sampai kapan Proses itu Sampai genap Waktu Tuhan Dalam hidup kita Dimana kita Pada akhirnya Mencapai Visi yang Tuhan Sudah tetapkan Saudara yang dikasih Tuhan Ketahuilah Bahwa kita Semua Yang hidup Di dunia ini Sedang Diproses Untuk menuju Kepada Visi Tuhan Baik Visi Jangka pendek Visi Jangka panjang Maupun Visi Kekekalan Apa yang harus Kita lakukan Dalam keadaan Yang terasa Sulit Dan tidak Enak Bagaimana Respon kita Seharusnya Saya ingin Kita semua Sama-sama Mengikuti Apa yang terkandung Di dalam Amsal 4 Ad 23 Sampai 27 Tertulis Demikian Jagalah Menyimpang 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 kekanan Atau kekiri Jauhkanlah Kakimu Dari Kejahatan Jadi yang harus Kita lakukan Sudara Adalah Jaga hati kita Agar tetap Cinta Kepada Tuhan Jagalah Ucapan Mulut Kita Agar Tidak Menyimpang Dari Firman Tuhan Jangan Bersungut-sungut Tapi Ucapkanlah Syukur Selalu Dan Perkatakan Iman Dan Firman Pandanglah Terus Kepada Tuhan Yesus Kristus Pokok Keselamatan Kita Dan Sumber Segalanya Bagi Kita Janganlah Menyimpang Kepada Perbuatan Perbuatan Dosa Tapi Setialah Melakukan Kebenaran Firman Tuhan Sudara Yang dikasih Tuhan Ayat Yang terakhir Yang ingin Saya bagikan Pada saat Ini Adalah Dari Roma Pasal 12 Ayat Yang ke 12 Tertulis Demikian Bersuka Citalah Dalam Pengharapan Sabarlah Dalam Kesesakan Dan Bertekunlah Dalam Doa Mari Sudara Selalu Bersuka Cita Dalam Keadaan Apapun Yang Sudara Alami Tetap Miliki Pengharapan Di Dalam Tuhan Sabarlah Dalam Menjalani Kehidupan Sudara Dan Tekun Selalu Berdoa Kepada Tuhan Mari Kita Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Kami Mengucap Syukur Untuk Kebenaran Firman Yang Mengajar Kami Tentang Proses Pembentukan Yang Tuhan Izinkan Dalam Kehidupan Kami Bila Kami Mengalami Situasi Yang Tidak Enak Dalam Hidup Kami Bagaikan Situasi Di Padang Gurun Kami Sedari Saat Ini Bahwa Ada Maksud Tuhan Yang Baik Bagi Kami Untuk Menjadikan Kami Pribadi Yang Rendah Hati Dan Takut Akan Tuhan Serta Setia Sungguh Sungguh Kepadamu Pimpinlah Hidup Kami Selalu Tuhan Dengan Roh Mu Yang Kudus Biarlah Kuat Kuasamu Tuhan Membuat Kami Mampu Untuk Melewati Setiap Proses Yang Tuhan Izinkan Terjadi Dalam Hidup Kami Dan Biarlah Di Dalamnya Itu Kami Selalu Bersuka Cita Bersyukur Kepadamu Dan Tetap Memandang Kepadamu Tuhan Yesus Berjalan Menuju Kepada Kemenangan Terima Kasih Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Puji Tuhan Sudara Yang Dikasih Tuhan Saya Percaya Firman Tuhan Menjadi Berkat Dan Kekuatan Buat Setiap Sudara Dan Roh Kudus Akan Menuntun Kita Untuk Lebih Memahami Kebenaran Firman Tuhan Yesus Memberkati Sudara Semua Sampai Jumpa Dalam Renungan Yang Berikutnya Haleluya